Hai teman-teman kembali lagi dengan saya Afdil dan kali ini saya berada di dermaga kuawi Manokwari hari ini hari Minggu dan tujuan perjalanan saya adalah ke sana ke pulau Mansinam so teman-teman pulau Mansinam adalah salah satu pulau legendaris dan paling banyak dikunjungi di Manokwari teman-teman perjalanan mengenal tanah Papua memang selalu menarik dan tidak ada habisnya dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa ke pulau paling populer di Manokwari dan bahkan di tanah Papua yaitu pulau Mansinam pulau yang terkenal dengan sebutan pulau peradaban dan menjadi tujuan wisata rohani bagi saudara-saudara kita Umar Nasrani pulau ini juga menyediakan wisata pantai mancing dan juga untuk diving tetapi teman-teman perjalanan ini sangat berbeda saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sisi lain dari pulau Mansinam yang selama ini kurang terekspos ke publik dan saya akan melakukan perjalanan mengelilingi pulau Mansinam dan mencoba mengenal pulau Mansinam lebih dalam Hai kawan-kawan ini puji Tuhan perjalanan kali ini cuacanya sangat baik laut tidak bergelombang sehingga walaupun kapal penuh ini di belakang nih rame sekali tapi saya tetap merasa nyaman karena ya begitu sudah tapi kalau ini gelombang luar biasa ini pulau Mansinam sudah di depan kita kurang lebih ya 5 menit lagi yuk teman-teman akhirnya kita sampai di pulau Mansinam keren airnya itu yang nggak tahan kawan-kawan finally akhirnya kita sampai di pulau Mansinam Hai teman-teman sekarang kita sudah berada di pulau Mansinam dan di belakang kita ini adalah situs perkabaran Injil jadi ceritanya di pulau inilah pertama kali Injil mendarat di tanah Papua sehingga kota Manokwari dikenal dengan nama kota Injil dan teman-teman tempat ini biasanya di saat bulan Februari itu rame sekali dikunjungi masyarakat khususnya dari tanah Papua dan bahkan dari mancanegara untuk berwisata rohani dan beribadah selain bulan Februari biasanya di hari Minggu tempat ini juga rame dikunjungi oleh masyarakat baik yang di Manokwari ataupun wisatawan yang datang dari luar Manokwari Oke teman-teman sekarang kita berada di depan peta wisata pulau Mansinam jadi sekarang posisi kita berada di sini nanti dalam perjalanan ini kita akan coba keliling pulau Mansinam seperti teman-teman lihat ini ada jalan melingkar di pesisir pulau dan nanti kita akan coba telusuri satu persatu dan kita lihat apa yang ada di sepanjang perjalanan ini kalau ada pemukiman ya kita singgah atau ada fasilitas atau ada tempat bagus ya kita coba singgah di sana dan kalau bisa ada masyarakat yang bisa kita temui dan ajak ngobrol kita coba gali-gali informasi tentang kehidupan di pulau Mansinam ini ini cocah cukup panas tapi ya tetap kita gua head aja dan nanti kita cari di sana mudah-mudahan ada yang sewa motor atau sepeda yang bisa kita pakai untuk keliling pulau Mansinam Oke teman-teman ini sepertinya akan menarik dan buat teman-teman yang penasaran juga karena ini adalah perjalanan pertama saya berkeliling pulau jadi panas-panas kita tempuh sudah keliling pulau bisa tidak antar Oke teman-teman teman-teman tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah fasilitas sekolah yang ada di pulau Mansinam di pulau ini hanya terdapat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP sedangkan untuk SMA anak-anak pulau Mansinam harus pergi sekolah ke kota Manakuari oke teman-teman sekarang kita sudah berada di SD di pulau Mansinam sekolahnya bagus warna-warni dan ini dia mau lihat kedalam ruangan kelas tidak dikunci jadi kita bisa intik-intik ya oke begitu sudah kayaknya mejanya sedikit jadi terlalu banyak teman-teman ini dia sekarang kita berada di sini di gedung SD SMP Satap atau satu atap Mansinam dibangun pada tahun 2010 di resmikan oleh Bupati Manakuari Bastian Salabai oke kawan-kawan jadi ternyata sekolah SD dan SMP ini satu atap dan makanya terlihat sangat duas sekarang kita coba lihat kebangunan SMP di sebelah sana ya dan teman-teman ternyata bangunan SMP nya lebih bagus pastinya ya keren ada tamannya juga cantik di sini lapangannya ini ada lapangan bola juga dulu kamu sekolah di sini SMP Oke yuk teman-temannya ini hari Minggu jadi tidak ada orang jadi kita boleh masuk-masuk selama tidak ngapa-ngapain ya ini deh SMP Negeri 19 Satap satu atap Mansinam Anakwari kawan-kawan ini adalah salah satu ruang kelas di SMP Mansinam ternyata tidak dikunci jadi kita bisa masuk jadi kelas ini bisa menampung 30 siswa dan ternyata rame juga teman-teman begitulah suasana di sekolah di SMP dan SD di pulau Mansinam di hari Minggu tapi melihat dari tampilan fisiknya ini cukup baik dan ada yang keren ini tempat sampahnya dari botol-botol bekas teman-teman ini dia yang menarik disini tempat sampahnya dari botol bekas karena memang banyak sekali botol-botol bekas dari kota yang hanyut ke laut dan berlabuh di pulau ini ini menjadi salah satu masalah besar bagi masyarakat di pulau ini sehingga ya dimanfaatkan itu taman-tamannya dari botol juga setelah berkeliling dan melihat sebentar situasi sekolah di pulau Mansinam perjalanan saya lanjutkan ke arah selatan pulau Mansinam teman-teman ini adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan karena saya melewati jalan beton yang cukup bagus serta dikelilingi pohon-pohon yang memberikan hawa segar meskipun di tengah hari yang terik dan sekitar 300 meter dari sekolah saya melewati komplek pemakaman masyarakat Mansinam dan yuk kita singgah sebentar dan bila lihat seperti apa makam masyarakat di pulau Mansinam oke teman-teman satu lagi yang ini bukan menarik sih tapi yang teman-teman harus tahu di pulau Mansinam ini adalah tempat pemakaman jadi ini adalah tempat pemakaman dari masyarakat Mansinam dan kurang lebih begini sudah situasi bentuk dan ya karena memang beliau-beliau yang sudah meninggal dihargai dan dihormati sehingga diberikan tempat istirahat terakhir yang senyaman mungkin lah tentunya begini dibikinkan rumah dikasih atap dan bagus kawan-kawan ini adalah salah satu makam dari masyarakat di pulau Mansinam dan yang menarik ini dihias secantik mungkin dan ada lampu juga disitu ada piring dan gelas serta bunga-bunga yang mudah-mudahan beliau yang beristirahat disini bisa mendapatkan tempat yang senyaman mungkin tentunya oke teman-teman apapun itu sehingga di komplek pemakaman bukanlah sebuah pengalaman yang menarik tentunya tetapi ini adalah bagian dari perjalanan yang menurut saya teman-teman juga harus ketahui so teman-teman sekarang kita lanjutkan perjalanan ke arah selatan dan tidak sampai 5 menit perjalanan saya sampai di sebuah pantai yang sangat cantik yaitu pantai Siornabo teman-teman ini adalah salah satu tempat wisata yang menarik di pulau Mansinam namanya pantai Siornabo jadi disini sudah ada beberapa fasilitas sudah ada tempat berteduh ini dan banyak juga masyarakat yang pergi wisata di pantai ini yuk kita lihat-lihat pantainya ke laut sana teman-teman ini pantai ini pasirnya putih sekali dan halus wow luar biasa jadi teman-teman yang ke Manokwari dan ke pulau Mansinam harus tinggal di pantai ini nama pantainya adalah Siornabo itu dia dan pantai ini hanya berjarak sekitar mungkin satu atau satu setengah kilo dari dermaga pulau Mansinam tempat kita turun tadi tapi teman-teman juga bisa langsung minta kepada motoris perahu kalau mau langsung ke pantai ini nanti bisa diantar langsung dari dermaga kuawi langsung ke sini oke teman-teman ini luar biasa dan teman-teman mau lihat pasirnya keren jadi kawan-kawan lautnya bening sekali oke teman-teman pantainya bening sekali dan itu ada bintang laut yuk mau lihat di dekat oke teman-teman karena tujuan utama kita kesini tidak untuk berwisata di pantai jadi sekarang kita lanjutkan perjalanan ke arah sana kita lihat perkampungan masyarakat di pulau Mansinam teman-teman akhirnya kita sampai di kampung Salobar salah satu perkampungan masyarakat Papua di pulau Mansinam teman-teman kampung ini bener-bener diluar bayangan saya dan bener-bener membuat saya sangat takjub karena kampung ini begitu tenang bangunannya tertata dengan baik dan rapi oke kawan-kawan ini adalah kampung pertama yang kita temui namanya kampung Salobar ya dan kampung ini bagus rumah-rumahnya rumah beton semua kita cari seseorang yang bisa menjelaskan atau bercerita sedikit tentang bagaimana kampung ini yuk selamat siang maaf pengganggu oke teman-teman sekarang kita sudah berada di kampung apa namanya kak Mansinam kalau kampung kecilnya apa ini Salobar ya itu teman-teman nama kecilnya adalah kampung Salobar tadi teman-teman sudah lihat kita putar-putar keliling kampung kampungnya bagus rapi rumahnya rumahnya seragam ya oke sekarang kita mau tanya-tanya beliau sedikit tentang kehidupan masyarakat di kampung Salobar iya saya lupa kakak penama siapa saya Agus Remadas Agus Remadas beliau Agus Remadas dari Biak berarti iya dari Biak Numphor oke teman-teman masih ingat kan Numphor kalau ikutin video saya sebelumnya yang kita jalan-jalan ke Numphor itu kakak saya mau tanya ini kampung ini kan apa namanya rumahnya sama ya semuanya itu yang bangun siapa ini dari programnya Pak SBY oh Pak SBY ini dari programnya Pak SBY dibangun tahun 2014 2014 oke berarti ini makasih buat Pak SBY sudah bangun kampung ini terus berapa orang kita yang tinggal di kampung Salobar di kampung Salobar ada rumahnya berapa 45 oke banyak ya 45 rumah itu yang tinggal di sini semua kita orang Papua atau ada tinggal di sini semua orang Papua oh iya kemudian sehari-hari kita maca pencarian di sini apa nah di sini masyarakat kebanyakannya itu nelayan nelayan ke laut banyak ikan segar di sini berarti hahaha oke kawan-kawan ini salah satu kampung dan ini kampung pertama yang kita singgahi dari Nermaga tadi jaraknya kurang lebih ini 2-3 kg ada kawan? tidak terlalu jauh tapi ini tempat enak sekali buat duduk di bawah pohon ketapang oke teman-teman perjalanan kita lanjutkan lagi ke arah sana dan kita lihat apa yang bisa kita temukan nanti di sebelah sana ada apa saja? di sana ada pembenian ikan oke ada rumah rusun di situ ada puskesmas oh ada puskesmas ya iya kawan-kawan nanti kita lihat fasilitas kesehatan di Kulau Masinal seperti apa dia? kakak terima kasih banyak terima kasih waktunya mudah-mudahan kita ketemu lagi dan terima kasih banyak kalau jalan dulu iya 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 malu mari kakak hormat terima kasih banyak selamat hari Minggu iya kawan-kawan itu dia cerita dari kampung Salobar di Polom Masinal sekarang teman-teman kita bergerak lagi ke arah timur atau selatan ya saya kurang ini nih kayaknya ke arah selatan ya selatan ya dan kita lihat nanti apa yang kita temukan di situ di depan puskesmas ini sekarang saya sudah bersama salah satu bidan ya eka bidan ya ini bangunan bagus, besar, dan baru ternyata di Polom Masinal ini ada tempat pembibitan ya iya ini itu luar biasa kita seperti berada di hutan mana gitu luar biasa teman-teman ya Allah mamayo oke teman-teman karena kita sudah di sini dan sangat rugi sekali kalau kita tidak mencoba bagaimana rasanya berenang di pantai Manggewa ini teman-teman perjalanan ini belum selesai dan teman-teman harus menyaksikan kelanjutan perjalanan ini dalam video-video berikutnya karena seperti yang saya sampaikan di awal video ini bahwa kejutan tentang tanah Papua memang tidak ada habisnya so, buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini saya ucapkan terima kasih banyak dan yuk kita share video ini kepada teman-teman yang lain agar informasi tentang indahnya Nusantara khususnya tanah Papua bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain demikian teman-teman salam hormat dan sampai jumpa selamat menikmati